Pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Alec Rempong, atau Papi Demo, ya. Saat ini saya berada di Museum Tekstil, ya. Jalan Kais Tugun, ya. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti apa sih museumnya? Kita jalan-jalan nih, sekaligus ke Pasar Tanah Abang, ya. Wah, karena deket banget tuh. Tinggal ngebrang kali, udah Pasar Tanah Abang, Stasiun Tanah Abang. Nah, ini gedungnya luar biasa, ya. Nanti kita akan telusuri seperti apa gedungnya, ya. Walex ini seperti apa. Wow, luar biasa itu, ya. Gedungnya modelnya seperti ini, ya. Nah, penasaran? Yuk, kita ikutin, ya. Kita akan gilin-gilin, yuk. Di luarannya, tamannya asik banget, ya. Wih, kayak taman apa, kayak renti. Bloss, kali ya. Wih, luar biasa, mantap. Nah, sekarang kita akan saksikan posisi gedung utama, ya. Nah, ini modelnya, seperti ini. Ini mantap, ya. Jadi, teman-teman, sahabat ismi, sahabat ibni Nusantara, bagi yang belum ke museum tekstil dan penasaran perspektif, ini museum tekstilnya. Salah satu destinasi wisata, ya. Di daerah Jakarta Pusat, ya. Tempatnya Tanah Abang, ya. Samping stasiun Tanah Abang, ya. Ini gedung utamanya seperti ini, ya. Ini mantap. Kemudian kita akan lihat samping gedung, ya. Nah, samping gedungnya seperti apa. Nah, ini. Ini bahkan sampai belakang, ya. Wow, mantap. Luar biasa. Nah, ini pintu sampingnya, ya. Jadi, di belakang sana untuk perkantoran, ya. Jadi, eh... Museum ini menyimpan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan tekstil, ya. Dan di dalamnya juga ada workshop batik, ya. Membatik, belajar membatik, dan lain sebagainya. Ada semuanya. Wow. Nah, ini. Wih, mantep. Rapi, bersih banget, ya. Wih... Makanya yang penasaran, nih, ya. Yang penasaran dengan musim tekstil, ya. Ini kayak ada pabliunnya, ya. Jadi, kayak... Jalan menyeberang ke gedung satu. Ke gedung yang satunya lagi, kayak di rumah sakit, gitu. Ini adalah salah satu... Yang penasaran, ya. Perkantorannya. Nah, disini ada... Apa namanya tempat untuk... Workshop, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini... Ya, untuk jalan ke depan, kayak... Itu pun, seperti itu. Ini adalah salah satu... Di dalam komplek museum tekstil. Ini yang dinamakan gedung untuk konservasi, ya. Jadi, menyimpan, ya. Menkonservasi... Kain-kain, ya. Yang tentunya... Perlu di... Renovasi, dan lain sebagainya, itu di gedung ini, ya. Jadi, sangat puas sekali, ya. Nah, termasuk... Wow, luar biasa, ini. Masih ada gedung lagi. Ini perkantoran juga. Wow. Nah, sekarang kita lihat... Akan kita saksikan... Ruang pendoponnya seperti apa, sih. Kita saksikan lanjut. Nah, teman-teman. Pemirsa. Ini adalah... Taman pewarna alam. Jadi, di sini... Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk... Mewarnai, membatik, ya. Misalkan di sana ada pohon jati, ya. Itu warnanya bisa merah... Agak hitam, gitu, ya. Merah hati, gitu, ya. Jadi, semuanya di sini memang... Khusus untuk pewarna alam, ya. Jadi... Di sini kita bisa menjelaskan... Bisa menjelaskan... Bisa mengetahui pohon apa saja... Yang bisa untuk pewarna dalam membatik. Jadi, sangat luar biasa sekali, ini, ya. Ini, kalau daun jati ini... Kalau di kampung ini bisa buat bukus nasi, nih. Nasi ini jadi merah warnanya. Mantep. Waktu zaman kecil saya di kampung... Sampai sekarang pun masih ada. Wih, luar biasa memang musim prasafti ini. Kalau nggak percaya, datang aja sini, ya. Wah, pokoknya luar biasa, deh. Wah, lebar banget tempatnya, pokoknya. Ya, kita lanjut ke ruang pendopo, ya. Kalau nggak salah nanti, ya. Pemirsa, sekarang kita sampai ke... Pendopo, ya. Atau batik workshop, ya. Jadi, disinilah tempat untuk workshop, ya. Pembelajaran membatik, ya. Jadi, berbagai macam batik, ya. Bisa dilaksanakan, ya. Di pendopo ini, ya. Yang sangat megah ini, ya. Wih, mantep. Luar biasa, ya. Jadi, memang ini adalah tamannya, ya. Di sana juga ada musola, ya. Wih, mantep. Kalau kita lihat dari sini, memang gedungnya luar biasa, nih, ya. Wih, mantep, ya. Nah, sekarang kita akan... Saksikan di mana... Ruang untuk tata pamer temporeri, ya. Jadi, ini adalah salah satu gedung, ya. Yang digunakan untuk pamer tetap. Artinya, bahwa... Koleksi-koleksi yang dipamerkan di sini, ya. Itu... Tidak selalu diganti, ya. Karena memang tetap, ya. Makanya namanya galeri batik, ya, kan. Nah, ini. Jadi, di dalamnya... Itu ada pameran tetap. Gedungnya juga bagus juga, ya. Wih, modelnya seperti ini. Wih, nanti kita akan lihat dalamnya, ya. Koleksinya seperti apa, ya. Di gedung galeri pameran ini, ya. Wih, mantap. Ini parkirannya juga luas, ya, kan. Wuh, mantap, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sana... Eh, dari sini gedungnya... Megah sekali, ya. Ya, memang dulu namanya vila, ya, kan. Abad 19, ya. Bukan abad ke-20 ini, ya, ternyata, ya. Itu. Bukan abad ke-20 ini, ya, kan. Bukan abad ke-20 ini, ya. Bukan abad ke-20 ini, ya, kan. 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 Bukan abad ke-20 ini, ya.